Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2023 ini Jadi hari ini kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut Jadi ada info penting dari BKN berkaitan dengan kelulusan seleksi P3K dan pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi bidang bagi peserta seleksi CPNS di tahun 2023 ini Jadi tentunya teman-teman sudah tahu bahwa saat ini pelaksanaan seleksi kompetensi bagi peserta seleksi P3K sudah berakhir dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan dan nanti ada info penting dari BKN berkaitan dengan hal tersebut dan untuk peserta seleksi CPNS sudah selesai melaksanakan seleksi kompetensi dasar tinggal mungkin pemilihan lokasi terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang nanti kita akan coba lihat pengumuman penting apa dari BKN berkaitan dengan dua hal tersebut dan mungkin langsung saja kali ini kita akan coba lihat berita atau informasinya untuk itu bagi yang penasaran simak terus oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan info penting dari BKN berkaitan dengan seleksi P3K dan seleksi CPNS ya diberitakan oleh jpnn.com judulnya info penting BKN soal pengumuman kelulusan P3K dan pelaksanaan SKB CPNS 2023 kita coba bacakan ya Badan Kepegawa Negara menyampaikan informasi terkini soal pengumuman kelulusan P3K dan pelaksanaan SKB CPNS 2023 menurut PLT Karahumas BKN Nanang Subandi terkait dengan jadwal pengumuman hasil seleksi P3K 2023 sampai saat ini masih berpedoman pada jadwal yang telah diumumkan sebelumnya jadi pengumuman kelulusan P3K 2023 masih tetap sesuai jadwal 6-15 Desember 2023 kata Nanang Subandi kepada jpnn.com Senin 4 Desember 2023 untuk itu dia mengimbau kepada para peserta seleksi P3K 2023 mulai tanggal 6 Desember besok ya nanti bisa mengecek secara berkala hasil kelulusannya pada akun SSCASN dan pengumuman instansi yang dilamar ada pun jadwal lengkapnya sebagai berikut 1. Pengumuman kelulusan 6-15 Desember 2023 2. Pengisian daftar riwayat hidup NIP3K 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 3. Usul penetapan NIP3K 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 bagaimana dengan seleksi CPNS 2023 bagaimana dengan seleksi CPNS 2023 Nanang mengungkapkan sama seperti P3K pelaksanaan CPNS 2023 juga masih tetap menggunakan jadwal yang sudah diumumkan sebelumnya bersamaan dengan pengunjung kelulusan P3K maka ada pemilihan titik lokasi SKB CPNS 2023 ungkap Nanang karena pelaksanaan seleksi CPNS lumayan panjang maka pengumuman kelulusannya dilaksanakan pada 16-22 Januari 2024 berikut ini jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2023 1. Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi 6-8 Desember 2023 besok ya, pilih titik lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kemudian 2. Penarikan data final 9-10 Desember 2023 3. Penjatuhan SKB CPNS dengan CAT 11-12 Desember 2023 kemudian 4. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT 13-15 Desember 2023 5. Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT 16-22 Desember 2023 kemudian 6. Integrasi nilai SKD dan SKB 23 Desember sampai dengan 4 Januari 2024 7. Pengumuman kelulusan 5-12 Januari 2024 8. Masa sanggah 13-15 Januari 2024 kemudian jawab sanggah 13-19 Januari 2024 10. Pengumuman nilai seleksi hasil sanggah 15-20 Januari 2024 11. Pengumuman kelulusan pasca sanggah 16-22 Januari 2024 kemudian pengisian DRH NIP CPNS 23 Januari sampai dengan 21 Februari 2024 dan terakhir 13. Usul penetapan NIP CPNS 22 Februari sampai dengan 22 Maret 2024 jadi untuk proses seleksi CPNS masih sangat panjang ya masih sampai bulan Maret 2024 jadi itulah informasi atau berita berkaitan dengan pengumuman kelulusan P3K dan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang bagi beserta seleksi CPNS jadi intinya besok adalah pengumuman kelulusan P3K mulai besok ya kemudian untuk CPNS besok adalah pemilihan titik lokasi seleksi kompetensi bidang jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh